Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Danau Toba, Sumatera Utara saat penyelenggaraan kejuaraan dunia perahu motor supercepat F1 Powerboot meningkat hingga 1 juta dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo dalam konversi persdaring pada selasa 27 Februari. Angela melanjutkan mengacu pada data Badan Pusat Statistik PPS jumlah kunjungan wisatawan domestik pada F1 Powerboot tahun 2023 sekitar 24 juta, sementara wisatawan mancanegara 197.015 kunjungan. Pada penyelenggaraan balap jet air kelas dunia tahun ini, Kemen Paragraf menargetkan sebanyak 25 juta kunjungan wisatawan Nusantara dan 200.000 wisatawan mancanegara. Ia juga menyebut tingginya angka kunjungan wisatawan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. For Tourism Event sendiri dengan skala besar seperti F1 Powerboot itu sudah terbukti. Ya kawan-kawan kita lihat banyak sekali gelaran yang sudah dilaksanakan itu menjadi pemantik pengembangan infrastruktur di berbagai destinasi, menjadi alat promosi yang paling ampuh bagaimana meningkatkan citra sebuah destinasi menjadi lebih positif dan juga memberikan dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Angela menambahkan, Sports Tourism atau kegiatan olahraga di kawasan wisata akan menjadi strategi dalam mendongkrak pariwisata Indonesia, termasuk mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas maupun destinasi lainnya. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!